Wajah-wajah serius namun ceria para remaja ini mewarnai kompetisi robotik First Global Challenge 2017. Kompetisi robotik pertama diwasing tradisi ini diikuti siswa SMA dari 160 negara. Indonesia diwakili tim robotik Madrasa Aliyah Tekno Natura, Depok, Jawa Barat. Di tim kita ada tiga tim, ada tim hardware, ada tim software, ada tim media. Tim software yang memang matematika sangat senang, codingnya. Ada tim hardware yang memang tangannya bagus, motoriknya. Ada tim media yang lihat artnya, bagaimana memperportasikan ini adalah bentuk sebuah ide yang bagus. Jadi kalau lihat ada TV-nya dulu, supaya sampai idenya langsung kepada orang, jadi nggak sulit kan gitu. Kompetisi ini bertujuan mendorong para remaja untuk meningkatkan keterampilan mereka menyelesaikan berbagai masalah. Kompetisi yang baru pertama kali digelar ini bertemakan kerjasama internasional guna memecahkan krisis air bersih. Air bersih ini dilambangkan dengan bola, dan para peserta ditugaskan untuk mengumpulkan, mengangkut serta meletakkan bola-bola tersebut ketujuan. Dari kumpulan poin keseluruhan, medali emas diraih oleh tim Uni Eropa. Perak direbut Polandia, dan perunggu untuk tim Armenia. Namun penyelenggara menyatakan, semua peserta adalah juara. Tim Indonesia sendiri bangga meraih medali perak dalam kategori inovasi teknik terbaik. Selalu ada konfiden untuk menang, tapi untuk dengarnya sendiri itu kaget banget. Alhamdulillah dapat. Ada cerita khusus dari tim Afghanistan yang semua anggotanya perempuan. Setelah protes internasional, akhirnya Presiden Trump meloloskan visa mereka. Saya berpikir, kita akan menghubungi ke negara-negara yang terjalin di antara remaja ini menjadi pendorong mereka untuk terus berkarya. Kompetisi Robotics First Global Challenge yang kedua akan digelar tahun depan di Mexico City. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.